Subscribe TechIndo jika kalian menyukai dunia teknologi, dengan cara klik tombol subscribe, dan klik lonceng notifikasi. Yep, terima kasih, karena kalian telah resmi menjadi bagian dari TechIndo. Hai, Assalamualaikum. Randy disini di TechIndo. Ya, kali ini kita bakalan ngebahas iPhone 7 Plus di tahun 2019. Ya, seperti apa pembahasannya. Gimana sih iPhone 7 Plus 2019? Apakah masih layak atau patut untuk dibeli? Ya, kita bakalan ngebahas di video ini. Sebelum kalian lanjut, aku mohon kalian untuk subscribe ke channel ini ya. Karena dengan kalian subscribe ke channel ini, kalian ikut membantu aku dalam, mensupport aku dalam membuat konten-konten yang bermanfaat lagi buat kalian semua. Ya, langsung saja kita bahas gimana iPhone 7 Plus di tahun 2019. Let's go! Dari segi desain sendiri, iPhone 7 Plus memiliki dimensi yaitu panjang 158,2 mm dan lebar 77,9 mm. Sedangkan lebarnya hanya 7,3 mm. Cukup tipis bukan? Sedangkan untuk bobotnya sendiri, hanya 188 gram. Ya, termasuk lumayan berat juga sih untuk sebuah smartphone. Sedangkan di bagian layar sendiri, iPhone 7 Plus memiliki layar sebesar 5,5 inci dengan resolusi 1080 x 1920 piksel. Dengan perbandingan 16 banding 9 ya, dengan PPI 401 PPI. Ya, segitu sih. Masih lumayan cukup sih menurut aku. Untuk menonton YouTube sendiri sih, gambar yang dihasilkan itu lumayan tajam. Bukan lumayan sih, termasuk tajam. Dan cerah gitu loh. Enak dipandang buat mata. Mata kalian gak bakalan sakit memandang layar iPhone ini. Gitu. Nah, yang aku suka lagi di iPhone, dia ada satu fitur yaitu fitur 3D Touch. Dimana ketika kalian mengeklik lama icon, nah seperti kamera, kalian bisa memilih mode cepat. Ya, istilahnya jalan pintasnya lah ya. Nah, kalau foto kita coba. Ya, jalan pintasnya ada terbaru, ada favorit, ada cari juga. Nah, itu yang pengguna Android iri dengan fitur ini loh. Ya, ini Instagram misalnya ada kamera, postingan terbaru, ada direct. Nah, misalnya kita coba langsung ke kamera. Nah, disini ke kamera kalian bisa langsung memotret. Dan langsung bisa kalian share ke Instagram kalian gitu. Ya, menurut aku sih lumayan pintar ya, iPhone ya. Nah, kalau WhatsApp, kalian bisa melihat pesan tanpa harus membuka. Nah, dengan iPhone kalian bisa lakukan ini. Ya, seperti itu. Nice bukan? Nah, ini iPhone 7 Plus yang menggunakan iOS 12 ya. Dimana iOS 12 itu adalah iOS terbaru dari iPhone. Nah, dimana iOS 12 juga dijalankan di iPhone X ya. iPhone terbaru ya. Nah, iPhone 7 juga bakal mendapatkan iOS terbaru. Ya, seperti itu. Itu yang aku suka dari iPhone. Walaupun iPhone-nya lama, tapi kita bisa merasakan sensasi menggunakan iOS terbaru. Nah, diperkirakan lagi, iPhone 7 Plus bakalan mendapat selalu update terbaru iOS hingga 2022 ya. Skor Antutu yang didapatkan oleh iPhone 7 Plus ini adalah 183 ribu sekian ya. Lumayan tinggi ya. Bukan lumayan lagi, termasuk tinggi. Nah, yang mana semua game-game berat bakalan dilibas iPhone 7 Plus ini ya. Nanti kita bakalan mencoba performa gaming dari iPhone 7 Plus ini. Ya, ikutin terus videonya ya. Jangan di-skip. Untuk storage-nya sendiri adalah, yang punya aku ini 32GB ya. Nah, yang mana ada juga 128GB, 256GB, dengan RAM 3GB. Untuk yang 7 Plus ya. Ya, kalau yang 7 biasa itu hanya 2GB. Ya, lumayan lah buat nyimpen-nyimpen file di 2019 ini. Ya, seperti itu. Nah, kalau yang untuk kamera, kamera belakang ya. Nah, ada 2 kamera yaitu wide dan telephoto ya. Nah, di mana yang wide itu memiliki 12MP dengan f2,2. Sedangkan yang telephoto-nya itu 12MP dengan f2,8. Ya. Selain itu, iPhone 7 Plus ini juga mampu merekam video sampai 4K ya. Ingat, 4K. Nah, jangan main-main. 4K 30fps. Ya, kalian juga dapat merekam video slow motion di 1080p dengan 60fps. Ya, lumayan lah. Cukuplah di tahun 2019 ini. Sedangkan untuk kamera depannya sendiri, iPhone 7 Plus ini memiliki 1 kamera depan dengan 7MP f2,2 ya. Dengan kualitas perekaman video sampai dengan 1080p dengan 30fps. Sampai jumpa di tahun 2019 ini. Untuk baterai sendiri, iPhone 7 Plus memiliki baterai 2.900 mAh. Ya, ini secara pemakaian sih, aku seharian sih. Seharian dengan pemakaian standar sih. Game, sesekali, sosmed, chatting, ya normal lah. Kayak gitu. Sehari masih kuat, iPhone 7 Plus ini. Nah, untuk pemilihan warna sendiri, iPhone 7 Plus yaitu ada warna rose gold, ada yang gold, ada yang silver, ada yang black, ada juga yang jet black, serta ada juga yang red. Ya, itu untuk yang iPhone 7 Plus dan iPhone 7 hampir sama sih, untuk pilihan warnanya sendiri. Nah, sedangkan untuk main PUBG Mobile, iPhone 7 Plus kuat banget dong. Lihat ini, settingannya di mode tinggi HDR ya. Ya, kita coba main PUBG. Ya, kalian lihat lah. Rumputnya, kualitas gambarnya menurutku sih sangat bagus ya. Ya, seperti itu. Gak pernah selama aku main PUBG di iPhone 7 Plus ini, gak pernah ada lag sedikitpun. Kayak gitu. Kalau panas sih, ya wajar lah. Namanya juga iPhone diajak main game berat. Seperti PUBG ini, ya lumayan sih. Panasnya, ya masih wajar sih. Gak panas banget, tapi ya lumayan. Kayak gitu. Untuk tahun 2019 ini, iPhone 7 Plus termasuk masih sangat recommended sekalilah buat kalian para gamers yang mencari iPhone murah. Ya, iPhone 7 Plus ini cocok buat kalian. Mantap. Yap, gimana menurut kalian? Apakah iPhone 7 Plus itu masih layak untuk dibeli di tahun 2019 ini? Ya. Kalau aku pribadi sih, iPhone 7 Plus itu masih sangat layak dibeli di tahun 2019 ya. Kalian lihat kemampuan iPhone 7 Plus dalam menjalankan game berat. Yaitu PUBG Mobile. Ya, kalian tahulah PUBG Mobile itu termasuk game yang lumayan berat ya untuk saat ini ya. Ya, kameranya juga masih lumayan. Terus, yang kekurangannya sih desainnya itu lah. Desainnya itu, bagian depannya itu masih kuno ya. Kuno banget sih. Itu saja mungkin yang dapat aku sampaikan. Jangan lupa klik like, subscribe ke channel ini, dan share ke teman-teman kalian, agar semakin banyak yang menonton video ini ya. Ya, aku Randi Andito. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.